Pada Senin 8 Agustus 2022, pejabat Palestina ditembak saat sedang sholat di kampung si Palestina terbesar di Libanon, Ain al-Helweh, yang berada di dekat kota pesisir Sidon. Pejabat Palestina yang ditembak tersebut bernama Said al-Laidine, yang merupakan penghubung dengan keamanan Libanon. Ia dibunuh oleh pria bersenjata yang menembakinya saat sedang menjalankan sholat di rumah teman. Pria tersebut menembak sebanyak beberapa kali. Al-Laidine sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak tertolong. Pelaku melarikan diri dari tempat kejadian dan rincian identitas serta motifnya belum diketahui. Dikutip dari Kompas.com, selasa 9 Agustus 2022, kem Ain al-Helweh sering menjadi lokasi bentrok antara kelompok milisi Palestina yang bermusuhan. Kem itu dihuni lebih dari 54 ribu pengungsi Palestina yang terdaftar. Mereka bergabung dalam beberapa tahun terakhir setelah ribuan orang Palestina melarikan diri dari konflik di Suria. Kompas.com, selamat menikmati. Kompas.com, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!